Halo teman-teman, dengan Kak Chan disini. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengganti kata sandi hotspot di hape Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Tapi sebelum kita ke tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan menarik lainnya dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, untuk mengganti kata sandi hotspot di hape Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, silahkan teman-teman masuk ke menu setelan. Kemudian di menu setelan, silahkan teman-teman scroll dan masuk ke hotspot portable. Kemudian di hotspot portable ini, silahkan teman-teman ketuk atur hotspot portable. Nah, untuk mengganti kata sandinya, silahkan teman-teman ketuk di kata sandi ini ya teman-teman. Dan, silahkan teman-teman hapus kata sandi sebelumnya seperti ini. Kemudian silahkan teman-teman atur kata sandi sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Misalnya seperti ini, saya akan mengaturnya seperti ini ya teman-teman. Nah, apabila sudah selesai, silahkan teman-teman ketuk tanda checklist yang ada di pojok kanan atas. Seperti ini. Dan secara otomatis, kata sandi di hotspot hape Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G kita sudah berganti ya teman-teman. Demikian tutorial cara mengganti kata sandi hotspot di hape Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.